Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gracie. Kali ini saya kembali membahas alur cerita film bertema zombie dengan judul Dilection. Film ini menceritakan tentang wabah misterius yang telah menghancurkan sebagian planet bumi dan juga sebagian besar umat manusia telah berubah menjadi makhluk buas yang hausakan darah atau dikenal dengan zombie. Namun begitu, mereka belum mengetahui awal mula terjadinya wabah yang mengerikan ini. Semuanya berjalan begitu saja sampai beberapa manusia yang masih bertahan hidup harus mati-matian berjuang menyelamatkan diri dari serangan zombie yang ganas. Jadi, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Raytron yang sedang mencari bahan bakar untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, ia berhenti di pom bensin yang sudah tak terhuni. Kemudian, ia langsung mengecek situasi di sekitar pom bensin itu. Saat memasuki ruangan, ia digujudkan dengan box pendingin yang bergerak sendiri. Karena ia tahu isi dari box itu, ia pun langsung menguncinya. Kemudian, ia menarik box itu keluar menggunakan mobil hingga akhirnya keluar seorang wanita yang sudah terinfeksi menjadi zombie. Zombie itu pun merontak-rontak kepanasan dikarenakan virus itu tidak tahan dengan sinar matahari. Hingga akhirnya, zombie itu pun melepuh dan mati kepanasan. Setelah selesai membunuh zombie, Ray melanjutkan perjalanannya. Kini, ia sampai di sebuah kota yang tampak kumuh dan juga sudah lama tak terjama oleh manusia. Ray akan terus berpindah kota karena ia merupakan seorang pembasmi para zombie. Di masa lalu, sebelum itu Ray memiliki kekasih bernama Katie. Katie yang terkena virus membuatnya berubah menjadi zombie dan tewas mengenaskan di depan Ray. Maka dari situ, Ray memiliki dendam tersendiri yang akan menghabiskan masa hidupnya dengan membasmi para zombie. Kini, Ray masuk ke sebuah gudung untuk mengecek keberadaan para zombie. Ketika Ray berada di dalam, ia melihat beberapa mayat yang sudah membusuk dan juga melihat seseorang dibalik tirai. Setelah Ray menghampiri, ternyata itu adalah mayat yang tergantung. Tak lama dari situ, tiba-tiba beberapa zombie datang menyerang Ray dengan penuh ambisi. Berbekal kemampuan yang cukup, Ray berhasil mengalahkan zombie itu. Ray yang merasa lelah, ia pun beristirahat di atap gedung. Namun tiba-tiba, ia melihat sebuah mobil yang datang entah dari mana. Dan mobil itu pun berhenti dikarenakan mereka melihat seorang wanita yang duduk di tengah jalan sambil mengendong bayi. Sekelompok orang yang berada di mobil pun memutuskan untuk keluar. Kemudian, seorang pria bernama Mikkel langsung mendekati wanita itu. Akan tetapi, itu adalah sebuah jebakan yang dimana kini Mikkel tertembak tewas di hadapan temannya. Dan terjadilah baku tembak antara pasukan Mikkel dan segerombolan pasukan begal. Kini pasukan Mikkel terpojok dan tewas ketika. Pasukan begal itu hanya menyisakan seorang wanita bernama Sam. Yang saat itu ia kehabisan peluru dan terkupung oleh para begal. Ternyata para begal itu hanya mengincar seorang wanita untuk dijadikan pelepasan hasrat mereka. Dikarenakan sudah sekian lama, mereka semua tidak pernah menemukan wanita muda. Di saat Sam yang akan dilecehkan, tiba-tiba Ray dengan gagah berani muncul dan menyerang para begal itu. Setelah Ray membunuh semuanya, kemudian Ray menghampiri Sam tanpa mengeluarkan kata-kata sedikitpun. Ia hanya mengambil beberapa senjata begal itu, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Sam kini berusaha mengajak wanita itu dan menyusul Ray yang akan pergi. Kemudian Sam mengatakan kepada Ray untuk mengantarnya kembali ke tempat persembunyian mereka. Sebagai imbalannya, ia akan diberi tempat tinggal yang aman dan beberapa senjata yang dibutuhkan Ray. Awalnya Ray tidak tertarik dengan itu semua. Namun ketika Sam mengatakan, kalau di tempat persembunyian mereka terdapat banyak zombie, akhirnya Ray setuju pergi ke tempat itu. Singkat cerita, mereka yang berusaha menuju ke markas Sam, mereka pun begitu tegang karena terlihat matahari mulai terbenam. Dan itu adalah tanda-tanda bahwa zombie mulai keluar dari persembunyiannya. Tak lama dari situ, terlihat beberapa zombie mulai berdatangan dan langsung mengejar mobil mereka. Kemudian Sam menghubungi Aiden untuk memberikan arahan kepada kelompoknya agar bersiap menyambut kedatangannya. Pasukan dengan senjata lengkap kini keluar untuk menjemput Sam agar ia bisa masuk dengan selamat ke gudung itu. Hingga akhirnya, proses penjemputan mereka berjalan dengan lancar tanpa ada korban jiwa. Ketika gerbang hendak ditutup, seketika Ray melihat salah satu zombie bertudung dan berbadan besar sedang menatap tajam ke arahnya. Kemudian di dalam gedung terjadi perdebatan karena pasukan yang lain menanyakan siapa Ray sebenarnya. Kemudian Sam menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi dengannya saat di luar sana. Namun yang lainnya tidak terlalu mempercayai perkataan Sam. Dan mereka menduga kalau Ray adalah salah satu kelompok mata-mata pasukan begal itu. Perkataan itu membuat perdebatan semakin menjadi. Hingga akhirnya perdebatan terhenti ketika Sam mengatakan kalau ia dan temannya yang tidak selamat sempat menemukan pesawat yang masih aktif. Yang menjadi kendala adalah lokasi letak pesawat itu yang cukup jauh dari tempat persembunyian mereka. Mendengar ucapan itu, beberapa orang seketika berharap bisa pergi ke gurun pasir yang sangat luas. Dikarenakan di sana tidak ada tempat bertuduh untuk para zombie. Dan mungkin akan sangat aman dikarenakan zombie akan mati jika terkena sinar matahari. Seorang pria mantan pilot bernama Vic sangat setuju dengan keputusan itu. Dan ia meminta kepada yang lain untuk mempersiapkan semua barang-barang yang akan diperlukan dan akan pergi di esok pagi. Seorang pria tua bernama Frank, ayah dari Aiden, ia adalah pimpinan dari kelompok pasukan itu. Ia langsung memperintahkan kepada pasukannya untuk mengurung Ray sementara waktu. Karena Frank belum sepenuhnya mempercayai Ray Tron. Ketika Aiden mengantar Ray ke sel tahanan, Ray menanyakan tentang zombie bertudung itu ke Aiden. Aiden menjelaskan kalau zombie itu merupakan pimpinan dari para zombie lainnya. Zombie itu memiliki kekuatan berbeda daripada zombie biasa. Bahwa pemimpin zombie tersebut tidak akan mampan jika ditembak. Kemudian ketika Aiden kembali berjaga di ruangan CCTV, tiba-tiba ia digujudkan dengan sebuah lahir CCTV yang rusak di area luar gedung. Ia merasa kalau para zombie itu telah merusak CCTV mereka. Lalu seorang pria yang tengah berjaga di lorong barisan Ray ditahan, ia mendengar suara yang aneh dari ujung lorong. Dengan wajah ketakutan, ia pun mencoba mencari sumber suara itu. Ketika mendekati ujung lorong, tiba-tiba sesosok zombie muncul dan langsung menyerang pria itu. Ray yang tidak memiliki senjata, ia hanya bisa melihat penjaga itu tewas dengan mengenaskan. Ketika zombie itu sudah pergi, Ray langsung berusaha membuka pintu sel itu. Kemudian pasukan yang lain mulai bergegas ketika mendengar suara tembakan dari ujung lorong. Sementara itu, orang sipil dan anak-anak semuanya berlari menuju sel untuk berlindung dari serangan zombie. Tiba-tiba, salah satu zombie berusaha membuka pintu sel mereka. Dan untung saja Ray datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka dari serangan zombie itu. Ketika situasi mulai kondusif, tiba-tiba salah satu dari mereka sadar jika dirinya mendapat suatu gigitan. Maka dari situ, mereka terpaksa mengakhiri hidup pria itu. Pria itu terlebih dahulu menyuruh anak dan istrinya menjauh dari eksekusi. Selesai eksekusi, kini mereka terpaksa untuk beristirahat dan menenangkan diri atas tragedi yang telah terjadi. Karena mereka memiliki perjalanan panjang di esok hari. Kesokan harinya, mereka yang kini bersiap-siap untuk pergi. Saat mereka membuka pintu garasi, mereka mendapati masalah lain. Di mana pintu garasi tidak dapat terbuka dan itu disebabkan oleh para zombie yang menumpukan mobil di pintu luar bagasi mereka. Situasi dan harapan mereka kini tidaklah berjalan dengan baik. Kini mereka mulai kebingungan bagaimana cara mereka bisa pergi menuju lokasi pesawat itu. Dikarenakan semua mobil mereka berada di bagasi. Tentu saja mobil mereka tidak bisa keluar dikarenakan kendala yang sudah terjadi. Dan mereka tidak boleh bertahan lagi di gudung itu. Mengingat para zombie sudah tahu letak persembunyian mereka, mungkin saja malam nanti mereka akan diserang habis-habisan oleh para zombie. Kemudian, Ray memiliki sedikit ide. Ray berasumsi jika mereka harus membunuh sang pemimpin para zombie. Karena jika para zombie kehilangan pemimpin, maka sekiranya zombie itu akan bersembunyi. Dikarenakan tidak ada yang memberi mereka arahan. Namun, berbeda dengan tanggapan yang lain. Frank yang mendengar hal itu ia pun tidak menyetujuinya. Karena ia berpikir itu sangat berbahaya dan sangat berisiko. Namun, Ray tidak meminta orang-orang untuk ikut dengannya. Yang mana dia sendiri yang akan melakukan misi itu. Jika saja mereka menyiapkan bahan peledak agar ia bisa meledakkan para zombie, terutama pemimpin para zombie. Mendengar hal itu, beberapa orang yang tidak ingin tinggal diam, Aiden, Chris, Fred, dan Indro seketika ikut dalam misi itu. Mereka berlima pun segera pergi dikarenakan mereka memiliki waktu yang begitu tipis. Melihat Ray dan lainnya melanjutkan rencana, dengan itu pasukan lain ditugaskan untuk mencari mobil yang bisa membawa mereka semua. Dan begitu juga memperbaiki kamera pengintai yang rusak. Di sisi lain, Ray dan pasukannya yang kini telah sampai di sebuah hotel yang dituju, mereka pun melusuri ruangan dengan hati-hati. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka kini menemukan kumpulan para zombie yang tengah tertidur di tengah basement. Ray mulai melakukan rencana untuk meledakkan para zombie itu dengan memasang beberapa peledak. Ray dengan beraninya mengambil tugas untuk menempatkan bom di antara zombie-zombie yang tertidur. Namun di saat ketegangan itu, salah satu zombie tiba-tiba menyerang Indro dari belakang. Dan kini zombie lainnya terbangun dan langsung menyerang mereka dengan ganas. Semua pasukan kini mulai menjadi panik dan berusaha melarikan diri ke atas gedung. Dan salah satu dari mereka berhasil meledakkan satu bom. Namun zombie itu memiliki jumlah yang banyak, sehingga zombie-zombie itu berusaha mengejar mereka. Menyadari misi mereka telah gagal, mereka pun berusaha pergi ke atas atap gedung. Ketika di tengah pelarian Chris, ia harus terpisah dengan pasukan lainnya. Sementara itu, Vlad memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan menahan para zombie itu, agar Aiden dan Ray bisa selamat dan pergi dari lokasi tersebut. Mereka berdua pun dengan terpaksa pergi meninggalkan Vlad. Vlad yang mencoba menahan beberapa zombie, ia pun tidak sanggup untuk menahannya. Dikarenakan zombie yang terlalu banyak berdatangan. Kemudian ia mengambil sebuah granat, dan meledakkan dirinya bersama kawanan zombie. Ray dan Aiden yang masih dikejar para zombie, mereka berdua masih berusaha lari ke atap gedung. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka kini berada di luar atap gedung. Mereka merasa bingung ketika nyatanya tali tambang yang akan mereka gunakan untuk turun dari atas gedung, terdapat pada Chris. Kemudian Aiden menghubungi Chris. Chris menjawab dengan cepat bahwa ia tepat di bawah mereka dan ia juga terluka oleh zombie. Dan ia juga meyakinkan kalau dirinya tidak akan bertahan lama. Mereka yang sangat membutuhkan tali itu, akhirnya mereka berdua membuat sebuah rencana, di mana Ray akan memancing para zombie, sementara Aiden akan mengambil tali yang ada bersama Chris. Dan kini, Ray langsung melancarkan rencananya. Ray mengalihkan pandangan para zombie, sementara itu Aiden akan masuk melalui jendela, dan langsung bergegas mencari keberadaan Chris. Seketika ia menemukan Chris yang sudah tak bernyawa lagi dan berusaha mengambil tali itu. Akan tetapi, suatu hal tiba-tiba mengagetkan Aiden, di mana Chris yang sudah menjadi zombie, ia pun terbangun dan menyerang Aiden. Namun Aiden berhasil menembak dan membunuh Chris yang telah menjadi zombie. Di sisi lain, pemimpin zombie yang mendengar suara tembakan dari Aiden, pemimpin zombie itu kini mengalihkan zombie lainnya untuk menyerang Aiden. Ray yang melihat itu, ia pun langsung bergegas cepat menuju lokasi Aiden, dan akhirnya Ray berhasil menyelamatkan Aiden ketika zombie menyerangnya. Mereka yang sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka kini berusaha pergi dari tempat itu. Kini, mereka telah berhasil sampai ke atap gudung. Namun kenyataan yang memilukan pun terjadi, ketika Aiden nyatanya mendapat gigitan di tangannya. Ray yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa membantu dengan menembak kepala Aiden, sebelum Aiden berubah menjadi zombie. Sementara itu, pasukan lain yang bertugas mencari mobil, mereka berhasil menemukan bis yang cukup membawa semua orang pergi ke area pesawat. Namun sialnya, ternyata waktu yang mereka butuhkan tidaklah cukup. Kini hari mulai gelap dengan disertai perkumpulan para zombie, berlari mengejar Ray menuju gudung. Semua orang yang melihat hal itu, mulai panik dan berusaha lari memasuki gudung. Namun sayangnya beberapa orang tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Kini, orang yang berhasil selamat berusaha mengunci sebuah pintu yang menuju ke lantai atas. Frank yang melihat Ray kembali dengan sendiri, ia pun sangat marah, dan Frank langsung menyalahkan Ray atas kematian anaknya dan pasukan lain. Orang-orang yang ada di sana langsung menghentikan perdebatan itu. Setelah itu, mereka pun langsung menuju ke ruangan CCTV untuk melihat keadaan sekitar gedung. Mereka semakin panik ketika melihat CCTV yang ada. Mereka pun kehilangan harapan untuk bisa selamat. Dikarenakan mereka mendapati kenyataan pahit setelah melihat banyaknya zombie-zombie di lantai bawah. Tak lama dari situ, mereka melihat salah satu dari mereka yang melarikan diri dengan menaiki mobil. Namun, tanpa disadari, ternyata para zombie itu keluar dan mengejar pria itu. Sebelum para zombie kembali, Ray memanfaatkan situasi ini. Orang sipil dan juga Sam akan diamankan dalam bis. Dan orang-orang yang bisa menggunakan senjata harus ikut serta menghadang zombie yang akan kembali. Ray dan Frank tadinya saling benci. Kali ini, mereka harus bekerja sama dikarenakan mereka tidak memiliki waktu untuk bersilisi salah paham. Di sisi lain, pria yang melarikan diri tadi terpojok di suatu tempat hingga akhirnya ia memilih untuk bunuh diri. Singkat cerita, para gerombolan zombie pun mulai memasuki gudung dan menghancurkan pintu ke lantai atas. Semua pasukan kini berpencar dan Ray mencoba menahan para zombie yang ingin naik ke lantai atas. Ia pun melempar bom tepat ke segerombolan para zombie itu. Sedangkan pasukan yang lain masih berusaha menahan para zombie. Di tempat Burton, yang mana ia dan sang istri menembak beberapa zombie. Namun sayangnya Burton dan istrinya terpojok di ujung lorong hingga akhirnya Burton diserang. Dan sang istri memilih untuk bunuh diri. Begitu juga dengan Frank, sang pemimpin. Ia terpojok di dalam ruangan dan gugur ketika para zombie menyergap dirinya tanpa rasa ampun. Dari beberapa pasukan pemburu, hanya tersisa Ray yang masih bertahan. Begitu juga para zombie yang ada di gedung itu. Hanya tersisa pemimpin zombie serta tiga pengawalnya. Ray, yang kini berlawanan dengan tiga zombie pengawal, ia pun membantai ketiga zombie itu. Kini tersisa lasang pemimpin zombie, mereka pun saling bertarung one by one. Terima kasih telah menonton! Setelah melewati ketegangan yang begitu hebat, orang-orang yang tersisa bersiap-siap untuk pergi dari sana menuju ke tempat yang sudah mereka rencanakan. Sementara itu, Ray memiliki tidak mengikuti mereka karena ia memiliki sebuah tugas pribadi, yaitu membunuh para zombie yang masih tersisa di luar sana. Lalu, film pun selesai. Terima kasih telah menonton!